bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati pada saat diri beribadah kepada Allah yang ada adalah ketiadaan diri ketika diri ingkar kepada Allah yang ada adalah keakuan diri bagaimana kita menyatakan bahwa sejati diri manusia itu ada seutuhnya bukankah telah jelas dari video-video sebelumnya bahwa manusia itu hanya mayat-mayat yang berjalan zahir batin ini adalah milik Allah bahkan tidak ada lagi yang disebut diri dan keakuan diri bila kita telah memahami antam mautu, qobla mautu tangan ini milik Allah kaki ini pun milik Allah mata, telinga, bahkan semuanya adalah milik Allah Tuhan semesta alam apa yang memeratkan kita mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah ketika kita datang kepadanya dengan rasa kaya maka kita akan pulang dengan kebangkrutan ketika kita datang kepadanya dengan rasa miskin maka kita akan pulang dengan kekayaan yang sesungguhnya maka ingatlah baik-baik dan simaklah video ini hingga selesai Al-Quran dan Hadis itu adalah penuntun ke jalan yang benar bukan hanya tulisan yang menuntun ke jalan yang benar dan fahamilah di dalam Al-Quran ada dua ayat yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam diri manusia dengan menggunakan istilah hati atau dada firman Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah orang siapa yang menjadi musuh Jibril maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan si izin Allah membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukanlah berbentuk kitab yang berjilid Al-Quran yang kami maksud adalah berbentuk jauhar yang sulit untuk dilihat dengan mata kasar Al-Quran yang dimaksudkan tersebut adalah berbentuk zat karena basis itu adalah sebagian dari zat yang diwujudkan oleh Allah dan sesuai dengan asma Allah yang maknawiah setiap apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah Qodim yaitu kalam Qodim hal ini berarti Al-Quran itu bersifat kidam jika Al-Quran bersifat kidam maka Al-Quran bukanlah muhadas atau yang baru sebab yang baru itu adalah makhluk yang diciptakannya dan yang diciptakan jika ia berbentuk ruh maka jelas ia makhluk pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Qodim yaitu awal tidak ada permulaannya artinya kalam yang Qodim yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala jika ia menjadi hak Allah maka ia tidak boleh bersifat ruh akan tetapi ia harus bersifat zat yang bersifat zat itulah yang ditudunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada atau hati manusia Al-Quran itu menjadi panduan kepada ruh akal, nafsu, dan tubuh yang terdiri dari tulang, daging, urat, darah, rambut, dan seterusnya tanpa Al-Quran semua yang ada pada sebuah batang tubuh manusia menjadi tidak berarti sama sekali Al-Quran adalah imam fungsinya sebagai imam atau pemimpin sebagaimana yang dikehandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim untuk menjawab ketika ditanya oleh malaikat muka dan nakir di dalam kuburnya atau berbentuk hablillah yaitu tali Allah karena Al-Quran itu imam maka Al-Quran adalah makhluk yang bertarap zat di alam ruh ketika ruh itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berat mani Israel ayat 85 dan 86 maka yang menjawab pertanyaan tersebut ialah yang menjadi ketua atau imam kepada ruh akal dan nafsu Al-Quran adalah Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah atau lebih dikenal sebagai nyawa atau nafs kepada sumber segala kehidupan maka Al-Quran juga dikenal sebagai makhluk layak luku zat yang tidak menjadi sesuatu Al-Quran yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam diri manusia itu ialah Nur Muhammad atau hakikatul Muhammadiyah atau diri batin manusia yang sebenarnya yang sebenarnya atau diri yang sebenarnya diri yang tidak menanggung dosa Al-Quran dan hadis yang engkau tangkap adalah tulisan-tulisan belaka maka selamanya engkau tak akan tertuntun ke jalan yang benar jika Al-Quran dan hadis yang engkau tangkap sudah berwujud cahaya maka engkau akan menuju tuntunan yang benar jadi semua akan tergantung pada dirimu sendiri mampukah dirimu bukan buatan manusia pada hari ini yang terpancar dari dalam hatimu yang terpancar dari dalam hatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh